Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan lanjutkan perkulian log 3 matematika yang ini untuk lanjutan dari graf pewarnaan graf ya di minggu ini tanggal 22 kita berakhir maksudnya di minggu ini ya karena tanggal 23 kalau enggak keliru cuti bersama jadi hari ini kita akan belajar tentang pewarnaan suatu graf pewarnaan graf dia nanti akan banyak sekali kegunaan baik itu untuk menjadwalkan suatu agenda ya misalnya ada sekelompok ya terbatas misalkan karyawan anggota suatu pemerintahan dan terdiri dari beberapa divisi ingin apa namanya melaksanakan suatu pertemuan atau koordinasi sehingga jadwalnya pun hanya Senin sampai Jumat terbatas juga maka kita bisa menggunakan salah satu pemodelan graf atau mungkin penjadwalan kapan suatu lampu di perempatan jalan terutama ya merah kuning hijau dari sisi kanan sisi kiri atau mungkin dari seberangnya kapan salah satu dinyalakan ya misalkan merah yang lain merah merah salah satunya hijau ya bisa mengatur lalu lintas seperti itu juga banyak sih ke apa namanya kegunaannya ya Nah sebuah pewarnaan dari graf G ya adalah sebuah pemetaan sebenarnya warna-warna ke simpul-simpul dari G sehingga simpul relasinya mempunyai warna yang berbeda ya dan warna tersebut akan dipilih warna yang paling sedikit yang dapat mewarnai semua graf tersebut jadi kita harusnya bisa mewarnai ada 10 warna mungkin tidak sampai 10 warna ya karena ada kaidahnya ternyata ada warna yang paling sedikit bisa kita berikan ya ternyata memberikan nilai yang sangat maksimum ya lalu akan kita kenal bilangan si ya yakni bilangan koromatik dari suatu graf G adalah jumlah warna minimum yang diperlukan untuk mewarnai graf G lambangnya adalah si kita bacanya ya atau X ya cuma kita bacanya adalah si Nah algoritma Welch-Powell disini ada Oke untuk algoritma Welch-Powell disini dia ada beberapa kaidah atau rule aturan yang pertama urutkan simpul G dalam derajat yang menurun oke kemarin yang derajat adalah jumlah sisi ya yang dimiliki oleh suatu graf oke kalau dia memiliki pah lima sisi dengan lima graf yang lain maka derajatnya lima oke atau mungkin nanti adalah ada contoh disini ya nah ada urutan yang paling tinggi sampai yang paling rendah oke urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mempunyai derajat sama oke nah kalau sudah memiliki derajat yang sama gimana nih Pak Barja bebas ya misalkan ada tiga graf memiliki derajat yang sama ABC maka kita bisa mengurutkan A terlebih dahulu B atau C gitu ya bebas ya mungkin disini akan dipilih berdasarkan urutan alfabet kah ya atau mungkin berdasarkan apa bilangan aski juga ada ya silahkan gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yakni yang mempunyai derajat paling tingginya dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berubut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama jadi kalau simpul pertama warnanya merah maka kita cek simpul yang lain yang tidak bertetangga langsung dengan simpul yang sudah kita kasih warna merah lalu kita akan mulai lagi dengan simpul derangan dengan derajat terpinggi berikutnya ya ulangi proses pewarnaan simpul yang tidak berwarna sebelumnya dengan menggunakan warna kedua oke terus ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul telah diwarnai ini ada contoh disini ya ada suatu graph ABC sampai H oke ada pun simpul-simpulnya disitu A memiliki derajat 2 B 3 C 4 G ada 2 ya F ada 3 E ada 5 ya banyak ya ada 5 H2 dan D 3 ya jadi kita akan membuatkan derajatnya dulu ya oke nah kita akan membuatkan derajat jadi ada tabel suatu derajat ya ada simpul ternyata paling tinggi dia dengan 5 adalah simpul E ya R teks E atau mungkin node E ya lalu ada C BD ya H F mas mas saya BDF sama 3-3 semua aja ya AGH pun sama 2-2-2 ya bebas teman-teman mau apakah FDB boleh ya ini seakan-akan diurutkan berdasarkan alfabet ya Nah setelah kita menghitung derajat yang kedua kita menyusun derajat tersebut ya berdasarkan yang paling tinggi sampai paling rendah ini algoritmanya web spoil paling pertama ini penting ya paling penting untuk teman-teman pahami dulu jadikan sebagai langgasan kalau ini sudah keliru dari awal maka keliru semua ya tidak berlaku dia oke Hai kena perhatikan ya kalau sudah menghitung derajat yang kedua sudah menyusunnya menurun ya maka kita bisa memberikan warna yang pertama adalah derajat E ya warnanya misalkan warna merah disini lalu kita cek yang tidak bertepangga dengan E langsung ada A ya ada G oke sehingga bisa kita berikan warna warna merah sampai segini paham dulu ya teman-teman ya Oke sepertinya ada yang baru join ya sepertinya ya Iya benar ya oke ya selamat bergabung untuk derina hai 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 Oke kita lanjut lagi Hai kayaknya dia sepertama adalah simpul E warna paling tinggi ya kita kasih warna merah lalu cek yang yang tidak bertetangga langsung dengan note E atau vertex E adalah vertex A dan vertex G sehingga warnanya pun merah kalau sudah maka kita cek lagi sekarang ya warna berikutnya apa ternyata vertex C memiliki derajat 4 ya sehingga kita fokus ke C C misalkan warnanya biru lalu kita cek yang tidak bertetangga langsung dengan C itu ada beberapa ada D dan ada H ya oke maka kita akan memilih D jangan seperti itu ya kenapa tidak apa-apa dia nah ini dia tidak boleh warna yang sama D dan H di sini ya nanti beberapa kasus mungkin sama misalkan ada aturan yang lain silahkan ya Hai setelah itu baru ya kita ke vertex B yakni memiliki derajat 3 ya warnanya pun hijau yang tidak bertetangga langsung ke maka ada beberapa ya dua H ya dan F ya sehingga total semuanya hanya tiga warna merah biru dan hijau oke paham ya coba kita sekali lagi ulangi lagi baru bergabung Oke jadi kalau kita diminta untuk mewarnai apa mewarnai suatu graf ya tentukan warna setiap simpul graf berikut dengan menggunakan metode atau algoritma Well Powell ya Hai algoritmanya bagaimana Nah ada aturannya disini dia pertama katanya hitung semua derajat setiap vertex yang kedua urutkan ya dari paling derajatnya banyak sampai paling kecil ya nah sedikit seperti itu lalu yang ketiga derajat yang paling tinggi kita kasih warna setelah itu kita akan ngecek ya vertex mana yang tidak bertetangga langsung dengan vertex derajat tertinggi tadi maka warnanya pun sama ya Oke seperti itu dan seterusnya diulangi lagi ya Jadi kalau kita dimiliki apa diminta untuk mewarnai graf ini maka langkah pertama tentukan derajat ya derajat vertex A vertex B terus semuanya ya dihitung lalu kita akan mulai urutkan ya derajat yang paling tinggi 5 ya dimiliki oleh vertex E ya maka yang paling pertama adalah E ya C B D F A G H ya terakhir H setelah memiliki urutan ini maka kita akan memasangkan warna yang akan memberikan warna pada derajat paling tinggi yakni adalah E ya warnanya merah misalkan lalu setelah warna E cek apakah ada warna apa apakah ada vertex yang tidak bertetangga langsung ya dengan dengan vertex tertinggi derajatnya tadi ternyata ada ya A dan G nya kenapa tidak C Pak Barca karena C masih langsung ya masih langsung apa bertetangga dengan E ya F pun masih sama ya Oke jadi ada A dan G sehingga warnanya pun sama-sama merah ya baru kita tulis merah Hai setelah derajat vertex E tertinggi maka ada vertex C yang warnanya misalkan hijau biru ya setelah itu dicek warna eh vertex mana yang tidak bertetangga langsung dengan C ya ada dua kemungkinan B dan H oke bisa H bisa D ya kita pilih salah satu ya di sini misalkan D ya oke tidak ada lagi maka kita ngecek sekarang ke vertex berikutnya adalah B ya dengan derajat 3 ya warnanya misalnya misalnya hijau Oke warna hijau lalu kita cek ya vertex apa saja ya vertex mana saja yang tidak bertetangga langsung dengan vertex B yakni adalah F dan H sehingga warnanya pun bisa sama ya hijau sehingga nilai nilai kromatiknya atau C dari graf G ini adalah tiga ya menandakan hanya cukup minimal tiga warna ya akan bisa apa diberi warna yang tidak bertengah langsung ya contoh ya ada lagi vertex 12345-7 ya nah disini vertex 1 ada 5 derajatnya paling banyak vertex 1 berarti ya oke ya setelah diusaha masih kita urutkan dulu ya masih kita urutkan vertex pertama ya vertex keempat kelima ke 6 lalu vertex 237 ya seperti itu lalu kita beri warna ya beri warna misalkan disini adalah biru muda ya yang tidak bertetangga langsung dengan vertex 1 adalah vertex 7 oke paham ya sehingga warnanya sama oke setelah itu kita akan ngecek vertex keempat vertex keempat kita akan beri warna dia dengan kuning misalnya yang tidak bertetangga langsung hanya vertex 2 ya karena tidak ada garis langsung ya sisi langsung ke vertex oke oke kita akan beri warna kuning ya sedangkan yang lain nah disini maka misalkan vertex berapa setelah 2 kan sudah ya sudah ada warnanya maka vertex ke bisa 3 6 atau 5 ya kita ke 5 ya warnanya adalah apa apa biru tua ya biru donker nah yang tidak bertetangga langsung siapa ada vertex 3 atau vertex 6 ya cek lagi ternyata pilih salah satu misalkan vertex 3 ya vertex 6 bagaimana Pak Berja bisa kita berikan warna yang berbeda sehingga nilai kromatik ya si dari graf ini adalah sama dengan empat ya oke ya kalau ada yang mau ditanyakan langsung teman-teman apa namanya sampaikan ya ini ada lagi penyusunan jadwal dengan pewarnaan graf perhatikan tabel mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil di semester ganjil tahun ajaran 2014-2015 ya angka 1 menunjukkan mahasiswa mengambil mata kuliah dan 0 menunjukkan mahasiswa tidak mengambil mata kuliah tersebut ya permisi ya mohon maaf motong ini dari teman-teman yang lain masih jadi banyak yang belum di ases ya katanya Pak oke ya sip makasih Pak walaupun ya sudah nah ada penyusunan jadwal dengan pewarnaan graf juga ya dari tabel ini dia ada nama mahasiswanya ya Heru Hanung Taufik Taufan Heriono Hendra Fauzan Husni mata kuliahnya algoritma ya matematika diskret aplikasi tipe kantoran ya agama dan sistem komputernya jika LAK layanan akademik ya hendak membuat jadwal ujian mata kuliah dengan catatan semua mahasiswa dapat mengikuti ujian sesuai dengan mata kuliah yang diambil maka berapa banyak jadwal ujian mata kuliah minimal ya yang mesti disediakan yang mesti disusun ya disini ada mata kuliah dan ada verteksnya lagi atau mungkin sisinya itu ya nama mahasiswa ya jadi kalau kita cek disini dia dilihatnya dari mata kuliah ya antara Alpro terus ke Siskom ya misalkan apakah apa namanya sama-sama berdiriah satu gitu ya terus apalagi madis dengan agama ya jadi nanti kita akan fokus ya fokus permasalahan yang kita cek adalah jadwal ujian mata kuliah bukan pada mahasiswanya ya mahasiswanya misalkan ditambah lagi berarti nanti kita akan menambahkan nilai satu atau nolnya tadi ya yang diperhatikan ke verteksnya tadi perhatikan bahwa mata kuliah yang dikontra oleh seorang mahasiswa contoh heru mengambil madis dan Siskom ya artinya dua mata kuliah tersebut tidak boleh memiliki jadwal ujian yang bersamaan karena tidak boleh memiliki jadwal ujian yang bersamaan maka kedua nya harus saling berelasi ya seperti itu ya oke ada madis sama Siskom bener ya yang di mahasiswa heru ya lalu ada madis dengan agama oke lanjut office dan agama lalu Alpro ya Taufan ya fokus di Taufan Alpro dan madis oke setelah itu Haryono madis dan agama Hendra hanya satu ya madis katanya dia oke madis pauzan apa itu Alpro dan office Alpro dan office sudah ada oke terus khusni office dan agama ya sudah ada ya jadi kita punya grafnya seperti ini dia ya hasil informasi dari tabelnya tadi ya kita cek apakah ada yang baru bergabung tidak ada ya nah kalau sudah bagaimana kita akan sama algoritma algoritma Wells Powell akan menghitung tiap derajat ya maka di sini tiap derajat yang paling tinggi adalah madis karena dia memiliki tiga ya tiga derajat ya derajatnya sama dengan tiga maksudnya yang tidak bertetangga langsung dengan madis adalah office jadi warnanya pun sama-sama merah ya setelah itu bisa Alpro atau agama ya karena memiliki derajat sama dengan dua kenapa tidak siskondoran Pak Barjah siskondoran derajatnya hanya satu ya ini algoritma Wells Powell dia diurutkan dari derajat paling tinggi ke paling rendah kita akan menyusun di sini Alpro yang tidak bertetangga langsung dengan Alpro ada banyak ya ada siskondoran dan ada agama sehingga di sini tiga-tiganya warnanya pun bisa biru ya nah jadi jadwal terdapat dua yang disusun ya minimalnya yang pertama itu madis dan office yang kedua Alpro, siskondoran agama ya oke jadi ini solusinya ya nah untuk penyelesaian solusi seperti ini sebenarnya masih tergolong mudah ya tapi kalau kita berkaitan dengan graph maka nilai atau biaya komputasinya ya itu rata-rata NP-hard ya artinya adalah non-deterministic polynomial hard sangat banyak kemungkinan misalkan ya entah face recognition atau pengenalan fingerprint ya retina sketch banyak pola-pola di tiap orang itu berbeda-beda tidak bisa sama lalu ada juga di sini pengelompokan zat kimia dengan pewarnaan graph ada enam jenis zat kimia yang perlu disimpan di gudang beberapa pasang dari zat itu tidak dapat disimpan di tempat yang sama ya karena gas tersebut kalau disimpan di tempat yang sama bisa bersifat eksplosif ya karena itu untuk zat-zat semacam itu perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara keluar yang berlainan jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan berarti lebih banyak biaya yang dikeluarkan karena itu kita perlu ruangannya seminimum mungkin ya untuk menyimpan zat kimia dengan aman ya disini dikasih daftar pasangan zat kimianya ya zat kimia A ada A, B, C, D, E, F, G ya ada tujuh disini ya tujuh zat ya yang tidak dapat bersama A ini dengan B, D ya oke ada-ada seperti ini ya kalau B, A, D, E, F ya kalau C kalau tidak bisa bersama maka kita harus relasikan ya maka kita harus relasikan disini A dengan B, D gitu ya terus ya apalagi B tidak dapat ya ditempatkan di tempat yang sama dengan A, D, E, F ya B A, D, E, F benar ya karena dia tidak dapat ditempatkan tempat yang bersama maka harus kita relasikan ya harus kita hubungkan ya harus kita pasangkan langsung bertetanggaan seperti itu sehingga dari hasil graph ini ya kita cek lagi dulu ya kalau C tidak bisa bertetanggaan langsung dengan E ya maka C maka berlangsung dengan E dia oke setuju ya C dengan vertex A vertex C dan vertex A bertetanggaan langsung oke mana lagi sedangkan D A, B, F E, B, C ya sesuai semua ya G ya tidak boleh bersama dengan Z kimia B, C dan E ya G ini B C dan E ya benar ya sehingga kalau dari graph ini paling banyak derajatnya adalah graph B ya dia memiliki 5 ya nah nanti graph B misalkan warna pertama ya tidak bertetangga langsung dengan siapa saja dengan C ya jadi B dan C warnanya sama misalkan warna pertama ya setelah itu ke vertex yang memiliki derajat berikutnya adalah bisa D E atau G ya kita pilih misalkan D dia D maka atau pilih E misalnya ya bisa seperti itu ya kita cek disini nah kalau B dengan C kita cek disini oh graphnya diubah sedikit ya bentuknya ya B dan C benar ya sama ya B dan C ya oke setelah itu dia ke graph berikutnya adalah D ya D beda dengan E ya nah yang lain ya yang lain baru ya jadi kalau dari sini kita kasih warna aja disini ya kita beri warna ini adalah warna yang pertama ya atau kita lingkari ya kita lingkari dulu B dan C ya yang berikutnya misalkan ini D adalah kotak ya kotak D tidak berrelasi langsung dengan E ya oke setelah itu kita akan pilih derajat berikutnya setelah D masih ada G ya disini G misalkan nambahnya adalah segitiga ya G tidak berrelasi langsung dengan A dan F ya nah bener ya jadi ada ruangan minimum 3 ya oke B dan C bisa bergabung ya lalu A F G bisa bergabung ya di ruang yang sama dan di ruang yang ketiga ada D dan E ya sama seperti ini dia ya oke ini disusun ulang ya gambar grafnya agar memudahkan ya tapi bebas sih nggak perlu juga nggak apa-apa ya next ya penjatualan rapat perusahaan advertising ya sebuah perusahaan advertising memiliki banyak proyek yang harus diselesaikan secara bersamaan dalam waktu satu bulan setiap proyek acara terdiri dari dua atau lebih pegawai karena keterbatasan maka bisa saja satu pegawai terlibat lebih dari satu kepanitiaan berikut merupakan daftar nama tiap kepanitiaan ya kepanitian pertama ada Amir Budi Yanti ya dan yang kedua Budi Hasan Tomi kepanitian yang ketiga Amir Tomi Yanti kepanitian keempat Hasan Tomi Yanti ya yang kelima Amir Budi dan kepanitian keenam Budi Tomi Yanti dari sini persoalan yang akan dipecahkan adalah bagaimana menyusut jatuh rapat untuk tiap kepanitiaan agar tidak saling bertabrakan ya sehingga efisien oke nah lagi-lagi kita akan dihadapkan nanti ngerti ini ya nanti teman-teman bikin apa namanya Amir ya Budi Yanti dia harus berrelasi lalu yang kedua Budi Hasan Tomi juga saling berrelasi oke yang ketiga Amir Tomi Yanti terus Hasan Tomi Yanti teman-teman nanti bisa dicoba ya oke ada lagi di sini soal pengaturan warna pada rambu lalu lintas ya pada pertigaan jalan masuk dan keluar Universitas Telkom belum memiliki rambu lalu lintas jalur ini cukup padat saat jam pergi dan jam pulang ya apalagi ada jam pulang kantor ya jam pulang pegawai pabrik oke apalagi ada banyak mahasiswa ya ada masyarakat juga di situ kan banyak ya ada beberapa komplek ada yang jualan juga di situnya ada tempat makan ya jadi sangat lama ya kurang lebih seperti ini ya ini telekomunikasi ya disini pertigaan ya ini pertigaan ramai ini kalau kita ke atas ini dia ke arah Trans Studio ya Trans Smart Square Trans Square Bandung ya oke kalau kita ke kanan ya ini bisa ke daerah Balai Enda ya Banjaran Soreang Cuide gitu ya seperti itu jadi yang difokuskan nih di pertigaan disini dia ini padat dia apalagi disini ada komplek disini disini ada yang jualan ya padat banget ya ini pun ada pertigaan juga disini ya banyak sangat padat disini ya nah ini contoh ya untuk memudahkan membentuk graf dari pemasaran tersebut perhatikan ilustrasi pertigaan ya ada verteks tiga dia bisa kekiri bisa langsung ya oke nanti ada satu lagi sebenarnya ya ada verteks misalkan dari ini dia bisa langsung ke kanan ya tapi ini diasumsikan dia lurus saja dulu ya sedangkan yang disini verteks 5 ya verteks 5 ini dia kekiri belok ya ke kampus disini ya ini disini adalah kampus ya verteks 6 lurus ya padahal ada lagi nanti yang ke kanan ya ini asumsinya seperti ini ya ada dua verteks tambahan yang dihilangkan kita gak mau salahkan lah nah kalau kita cek lagi disini dia ternyata disini verteks 1 ya sorry verteks 6 dan verteks 2 ya verteks 6 dia berpotongan dengan verteks 2 ya terus verteks 2 juga berpotongan dengan verteks 5 ya verteks 4 berpotongan dengan verteks 2 juga berpotongan ya dan verteks 4 ini berpotongan dengan verteks 5 ya dia seperti ini kurang lebih ya oke sudah memiliki graph ini yang kita pilih yang berpotongan ya disini ya ini asumsi ada dua verteks lagi sebenarnya oke misalkan verteks ketujuh dia dari sini karena disini sebenarnya ada jalan ke kompleks disini ada jalannya cuma dihilangkan ya untuk memudahkan penjelatahanaan ya lalu yang dari mana lagi tadi ada satu lagi verteks 4 lurus dia ke kanan oh ada lagi ya verteks dari yang lurus ini dia bisa kesini satu ya ini pun sama dari sini bisa kesini juga ya tapi kita fokus sama yang ini sederhana ya yang sederhana oke siapa edge yang saling apa namanya berapa memotong atau terlewati maka diangkat memiliki relasi disini maka kurang lebih beberapa pengaturannya adalah kita pilih dari verteks 2 karena dia memiliki derajat paling banyak ya oke misalkan warna kuning ya setelah 2 kita bisa pilih verteks 5 dan verteks 4 ya misalkan verteks 5 warna merah ya yang tidak apa namanya kalau verteks merah maka dengan verteks 6 disini dia pilih verteks 4 misalkan warna biru yang tidak bertanggal langsung dengan verteks 4 adalah verteks 6 oke setelah sama warnanya maka yang terakhir kita kasih warna merah oke jadi kalau kita cek lagi dia pengaturannya pengaturan yang pertama disini kuning jadi verteks 2 ya oke sorry verteks 1 bisa seperti ini hijau apa namanya verteks 1 tadi ada di sebelah nah ini ini ada verteks 1 ada verteks 3 ya oke disini ada verteks 1 dan ini ada verteks 3 ya verteks 1 misalkan dia warna yang terutama kuning ya misalkan hijau semua ya oke sorry ini kesamping kanan ya verteks 1 hijau ya tadi dia langsung ke kiri sedangkan verteks 2 berhenti merah oke verteks 3 hijau boleh verteks keempat pun hijau ya verteks kelima bisa seperti ini algoritmanya diurutkannya bisa seperti ini oke nanti kita cek lagi aja oke ya ini adalah untuk apa namanya pewarnaan graph ya oke kita lanjut dulu sekarang ke algoritma traveling salesman problem ya yakni jalur terpendek seperti ini ya oke nah disini graph per bobot ya adalah graph yang setiap sisinya diberi suatu satuan ya atau mungkin nilai nilai apa tuh kak barja bisa nilai suatu jarak ya kilometer meter atau mungkin beban ya butuh sekian effort entah mungkin rupiah kalau misalkan diilmunya bisnis plane ya atau mungkin yang lain ya bisa seperti itu ya dari A ke E 10 A ke B dia 12 E ke B 8 itu adalah bobot-bobot disini ya nanti kalau teman-teman menyukai misalkan artificial intelligence ya ada jaringan harap tiruan algoritma genetik atau mungkin yang kemarin itu Profesor Suyanto sampaikan ya komodo melitir algoritm ya jadi dosen kita ya Profesor ini di Telkom University mampu membuat suatu peranggasan baru ya metode baru ya dan terkenal ternyata ya 2% ilmuwan di dunia yang berpengaruh itu ya salah satunya itu dari Profesor Suyanto ya nama algoritmanya komodo ya komodo melipir algoritm ya bagus oke aplikasi graph ya lintasan terpendek graph berbobot waktif graph ya lintasan terpendek kelintasan yang memiliki total bobot minimum oke jadi teman-teman misalkan dari Bandung mau ke Jakarta akan banyak cara ya satu entah lewat puncak atau mungkin dua ya lewat jalur tol ya ketiga akan lewat jalur mana bisa ke kalau dari Bandung ke pangan leman dulu terus ke bawah ya setelah itu lewat Cianjur ya ke puncak lagi bisa seperti itu banyak sih atau mungkin lewat dari dalam Cikarang juga bisa ya oke dari masing-masing jarak tersebut kalau kita cek ternyata dari Google Maps tersebut memberikan option kalau Anda lewat jalur sini mungkin dibutuhkan waktu sekira satu setengah jam kalau lewat sini dua jam bahkan sampai detail ada warnanya juga pakai warna merah trafiknya berat padat disitu atau mungkin warna lintasannya coklat artinya sedang tidak bisa dilalui karena ada genangan air misalnya seperti itu oke ini banyak di sini dia kenapa penting kalau si tukang antar ini sangat diperlukan terkait kemudahan yang kedua biaya komputasi mungkin menghemat BBM atau mungkin hal yang lain lebih cepat lagi mungkin barang yang sedang diantar ditunggu oleh pemesan bisa seperti itu terdapat beberapa jenis persoalan misalnya lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu lintasan terpendek antara semua pasangan simpul yang ketiga lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain yang keempat lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu oke di dalam ini kita memilih jenis persoalan yang ketiga dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain disini ada suatu formula yang misalkan diberikan graph berbobot G yang terdiri dari vertex dan edge dan sebuah simpul A sebagai simpul vertex atau node awalnya tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di graph G asumsi yang kita buat bahwa semua sisi berbobot positif memiliki nilai bobotnya positif semua untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu graph berbobot dapat digunakan algoritma jikstra ada kruskal ada primes sangat banyak kalau kita kan melihat mau dari mana misalkan dikasih suatu graph terlihat gampang kita bisa melihat graph tersebut dan otak kita akan mencari paling pendeknya dari sini ke sini bisa tapi kalau sistem harus kita latih harus kita berikan instruksi kalau tidak maka dia akan mencoba semua kemungkinan misalkan dari A ke graph Z maka dicoba semua kemungkinan dari A ke B C D C C Coba semua padahal ada jalur paling cepatnya misalkan seperti itu berbeda yang kedua ada algoritmanya hapus sebenarnya ini bahasa inggris kita beri nama algoritma hapus pada algoritma jikstra prosedur iteratif artinya dia perulangan kalau di bahasa algoritma ada looping yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graph dengan nilai bobotnya prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul previous pendahulu previous sebelumnya dan menambahkan simpul tersebut ke pangkaian atau mungkin ke himpunan simpul S set itu himpunan cara bacanya algoritma berhenti setelah mencapai simpul akhir yang dituju ke destinasi ini adalah simpul Z contoh algoritma jikstra jadi kalau kita diminta gimana nih biar lebih cepat dari A ke Z dihitung ya kalau kita akan mengatakan misalkan dari A ke C setelah itu C ke D D ke E E ke Z kenapa tidak A, B, C D, E, Z lebih lama lagi kok tahu gitu ya itu semuanya kayak gitu kalau kita pilih lagi ya cek disitu ternyata bisa A, C B, D E, Z ya bisa seperti itu ya kalau si algoritma jikstra dia harus tahu startnya dari vertex apa dan akhirnya atau destinasi ya ke vertex mana kalau vertex A maka akan dicari ya maka akan kita cari yang pertama adalah beri dulu ya warnanya ya lalu cari jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain ya tapi ini masih meram sebenarnya jikstra karena kita nggak tahu ya siapa tahu ini meskipun nilai dari kalau dia ke B 4 tapi langsung ke Z bisa jadi ya dia nggak ngerti ya kalau misalkan dia masih milih 2 ya ternyata harus dia ke B dulu setelah itu ke D ke S lagi misalkan ke G makin lama ya oke ini asumsinya dia pilih ya setelah itu kemana oh yang memiliki paling rendah itu 2 ya yakni ke C ya oke maka akan diberwarna dari C ada banyak lagi ya bisa ke E bisa ke D bisa ke B ya yang penting tidak balik lagi ke A oke dicek apakah balik A tidak ya nggak boleh oke kalau B oh masih bisa ya B nilainya 1 kalau dia D 8 E 10 ya dicek ternyata nilainya pilih yang 1 dia ya 2 1 oke meskipun nanti kalau kita total mungkin ada kegeliruan nggak apa-apa itu adalah algoritmanya orang ya oke kita akan pilih setelah itu dia lingkari simpul C setelah itu pilih simpul B ya oke nah si jikstra dia memberikan apa namanya atau mungkin metode yang lain semua simpul harus disinggahi ya kalau tidak maka tidak bisa ya dikatakan terpenuhi untuk digunakan algoritma jikstra ini ya kita akan pilih B akan lingkari dulu setelah B cek ya ada dua kemungkinan dia bisa ke A bisa ke D kalau ke A lagi nggak bisa katanya ya karena A itu yang startnya awalnya pilih yang lain ya makanya adalah hanya satu kemungkinan yakni D 5 ya Pak kalau nanti B ke D tersebut misalkan 500 bobotnya ya mau nggak mau ya harus dipilih itu dia ya setelah dia ke D bagaimana lingkari D nya ya kita lingkari dari D disini banyak ya bisa langsung ke Z tapi dia meninggalkan satu vertex yakni E nggak bisa ditinggali harus dia singgahi ya oke tapi pada kenyataannya bisa pak bisa aja nanti ada algoritma yang baru ya oke silahkan teman-teman buat algoritmanya nanti oke nah disini dia ketika dipilih ada beberapa kemungkinan tiga ya bisa ke Z bisa ke E bisa ke C ke C sudah pernah disinggahi ya nggak boleh lagi ke C ada dua kemungkinan bisa ke E dan Z ternyata dari E dan Z tersebut ya disini beruntung dia tidak langsung ke Z ya oke ya ini masih ada ke E dengan bobot dua ya lebih rendah dari yang ke Z tadi oke maka kita pilih lingkari sekarang si setelah itu dia hanya satu kemungkinan dia bisa ke Z dan lingkari ini jalurnya seperti ini kalau kita total 2 tambah 1 3 tambah 5 8 10 13 oke apakah akan ada satu pesanan Pak Baria bisa jadi cuma yang harus diperhatikan untuk algoritma Jikstra Primes Pruskal atau mungkin yang lain dia harus melewati semua vertex gak boleh tidak dilewati harus minimal dan maksimal satu kali dilalui jadi lintasannya seperti ini hasil dari algoritma Jikstra dari A ke C ke B ke D ke E dan ke Z dia oke ya jangan bobot 13 ya ada lagi algoritma TKD ya hapus nah disini kita lanjut dulu ya algoritma hapus merupakan salah satu algoritma atau cara memperoleh jalur terpendek dari sebuah graf berbobot langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan algoritma hapus adalah sebagai berikut tentukan simpul awal ya hapus sisi-sisi dengan bobot paling tinggi dengan syarat jika sisi ini dihapus graf awal tidak terbagi menjadi dua bagian ya proses penghapusan sisi selesai setelah tidak ada lagi sisi yang dapat dihapus ya oke jadi cari dulu sisi yang dengan bobot paling tinggi ya oke dengan ya jadi kalau sudah kita tentukan simpul awal ya lalu hapus ya sisi-sisi dengan bobot paling tinggi dengan syarat jika sisi-sisi ini dihapus graf awal tidak terbagi menjadi dua bagian atau lebih ya oke ya contoh algoritma lintasan terpendek dari A ke Z dengan algoritma TKD atau hapus ya misalkan dari A ke Z disini ya maka apa cek ya yang paling tinggi bobotnya kita hapus dengan tetap memperhatikan relasi antar vertex tadi ya tidak menjadi vertex cover ya oke atau cut set ya cut set setelah itu cek lagi 8 masih besar ya dia ya nah kita cek lagi kalau 5 dihapus bagaimana berarti dia sudah menjadi dua bagian tidak bisa ya 6 yang dihapus ya setelah itu 6 dihapus ini 5 oke tidak bisa 5 dihapus dia akan menyebabkan menjadi dua vertex ya dua graph ya seperti itu yang memungkinkan berikutnya adalah 4 yang dihapus ya sehingga bisa seperti ini ya apakah selalu sama Pak Bajian nilai dari algoritma Zikstra dengan algoritma TKD ya tidak selamanya ya bisa aja berbeda untuk kasus tertentu ya ini kebetulan sama ya mana contohnya ya saat ini ya belum ada ya tapi kalau dilapati karakteristiknya sangat memungkinkan oke jadi yang awalnya seperti ini dia ketika ingin dilakukan algoritma TKD maka kita akan cek ya semua sisi ya bobotnya cari yang paling tinggi mana kita dari C ke E itu bisa dihapus sebelum dihapus di cek kalau kita hapus sisi 10 ini dia C dan E apakah akan menyebabkan menjadi dua graph tidak kalau tidak maka bisa dihapus B ke E 8 tinggi lagi bobotnya bisa setelah itu dia 6 ketika mau menghapus 5 tidak bisa karena akan menyebabkan menjadi dua graph maka 5 tetap 4 sekarang dihapus adakah lagi tidak bisa 3 kata dia kalau 3 dihapus maka akan terbentuk dua graph ACBDE dan satu lagi hanya satu vertexnya Z sendiri ini ini adalah algoritma hapus tentukan panjang jalur terpendek dari A ke F dengan menggunakan algoritma Jikstra dan hapus kita bareng-bareng disini pertama dari A dari A kita mau ke F disini ternyata dicek dari A ini ada beberapa kemungkinan disini 277 maka kita pilih disini 2 dari B dia akan memilih ada beberapa kemungkinan bisa ke D E dan C kalau ke A lagi tidak bisa maka ternyata dipilih dia ke D dari D dicek lagi ternyata ada 3 kemungkinan bisa ke A tidak mungkin atau ke G dan E kita disini dia memiliki ke E seperti ini nah dari 4 ini dia terus akan memilih ke 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 mana nih ke C ya oke setelah itu nah dari C dia nah apakah langsung ke F gitu ya dia harus melewati semua simpul ya oke nah misalkan kita ke F sudah selesai sebenarnya ya tapi tanpa melewati jalur-jalur yang lain oke cuma kita cek disini ya oke caranya bagaimana nih dia ya jadi algoritma Jikstra tidak melewati apa namanya tidak melewati semua verteks GH dan I masih kosong ya kalau dia kita gunakan algoritma hapus ini mungkin lebih cocok dia ya algoritma hapus kita akan pilih yang paling tinggi dulu ya paling besar apa namanya bobotnya ya dari paling besar disini dia pertama 11 ya 11 masih belum ini ya dia tidak mengakibatkan terjadi cut set ya lalu 10 setelah itu 9 terus 8 memungkinkan ya oke setelah 8 ini 7 ini pun 7 oke terus ini 7 pun sama ya kita cek lagi dulu ini oke nah sekarang kita cek disini ya apakah masih berrelasi ya A kesini ya lalu dia kesini oke setelah itu oke masih ya tetap ini pun harus kehapus nanti ya mau gak mau dia ya dia ke E 4 oke 2 1 ya sama ya oke jadi ada beberapa note yang tidak dilewati ya G H dan I ya begitu ya oke ada skoro ya dan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya dulu silahkan ini algoritmanya gampang-gampang apa sulit ya oke sekarang coba kita lanjut dulu ya gak apa-apa ya kita lanjut ke materi berikutnya tentang encoding ya tentang pengkodean ya kenapa sih file jpeg bisa terbaca oke bisa seperti itu ya sebentar-sebentar ya disini ada tentang Huffman encoding ya bagaimana cara mengkodekan ke suatu sistem oke kenapa penting Pak Baja karena kita akan dihadapkan pada komputasi apakah harus menggunakan memori yang banyak ya atau cukup dengan memori yang seadanya tapi bisa menyimpan informasi ya nah ini nanti akan kita gunakan pengembangan dari graph namanya adalah pohon ya apa itu pohon oke pohon didefinisikan sebagai graph tak berarah yang saling terhubung ya dan tidak mengandung sirkuit oke tidak ada yang kembali lagi ya ke apa note sebelumnya ya dua sifat penting yang dapat digunakan untuk menutupkan suatu pohon yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit oke kalau yang C bukan pohon ya karena dia tidak apa karena dia memiliki dua po dua graph dia ya tidak berrelasi semuanya secara langsung B pun tidak ya karena ada disini kalau kita beri warna ya disini ada yang apa namanya sirkuit ya ini sirkuit ini baru yang pertama A adalah pohon ya oke ini pohon ya disini beberapa ada notasi penting ya ada terminologi ya vertex A F dan G kita sebut anak ya dari D vertex D adalah parent vertex B dan C disebut sibling atau saudara kandung ya daun adalah vertex paling ujung ya yakni B E F dan G ya oke aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon ya jadi kedalaman pohon ini dia tiga ya oke ada tiga kedalamannya dia ya dari kan A ke C ya tangan pertama C ke D terus D bisa ke E ke F atau G jadi ada tiga ya kedalamannya paham ya pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah disebut pohon N jika N sama dengan 2 pohon tersebut disebut dengan pohon binar untuk membuat pohon binar ini penting pohon binar ya nanti akan apa menyusun dari kata yang paling banyak ya atau modus ya mungkin frekuensi yang paling sering muncul ya akan disusun yang paling pertama ya untuk membuat pohon binar terdapat aturan dalam penempatan simpul berikut ini merupakan algoritma penempatan sebuah simpul dalam pohon binar ya simpul atau verteks yang berisi informasi ya yang nilainya lebih besar dari simpul diatasnya akan ditempatkan sebagai cabang kanan dan jika lebih kecil ditempatkan di cabang kiri ya salah satu algoritma yang bisa digunakan adalah Huffman ya algoritma pengkodan Huffman simpul yang mempunyai probabilitas paling besar paling sering muncul diberi dengan kode bit paling sedikit paling pendek oke dan simpul dengan probabilitas paling kecil akan memperoleh kode paling panjang jumlah bit kode banyak kode tersebut kode tersebut diperoleh dengan cara menyusun sebuah pohon Huffman untuk masing-masing simbol berdasarkan nilai probabilitasnya ya berdasarkan daftar simbol dan probabilitas buatlah buatlah dua buah node dengan frekuensi paling kecil yang berikutnya buat node parent dari node tersebut dengan bobot parent merupakan jumlah dari probabilitas kedua node anak tersebut ya nanti dari yang dibawahnya kita akan jumlahkan lalu masukkan node parent tersebut beserta bobotnya ke dalam daftar dan kemudian kedua node anak beserta probabilitasnya dihapus dari daftar salah satu node anak dijadikan jalurnya ini sebenarnya lebih ringkasnya seperti ini ya contoh perhatikan disini jadi kalau kita diminta untuk mengkodakan dengan caranya Huffman ada satu plain text namanya science maka kita cek ya S kemunculannya hanya satu C kemunculannya dua I hanya satu E dua N satu seperti itu jadi kita sudah punya tabel frekuensi kemunculan lalu kita akan urutkan berdasarkan frekuensi dari kecil ke terbesar jika ada frekuensi yang sama maka urutannya berdasarkan urutan huruf pada kata yang dimaksud ini contoh jadi teman-teman bisa memberikan dari yang tadi tabel jadi kita S 1 I 1 N 1 C 2 dan seterusnya jadi bisa kita susun seperti ini S 1 I 1 N 1 seperti itu yang hitam artinya vertex yang putih menandakan bom potnya setelah itu kita coba yang paling rendah ternyata ada 3 S I dan N kita bisa menggabungkan antara S dengan I duluan seperti pada contoh yang disini ini yang contoh pertama menggabungkan S dan I apakah boleh Pak Barja I dan N boleh silahkan S dan N boleh tidak masalah setelah itu dia maka bobotnya menjadi 2 1 ditambah 1 jadi 2 jadi sekarang kita punya N C E S di sini dia sudah ada seperti ini yang tadinya ada 5 vertex sekarang kita ada 4 dari hal tersebut kita cek lagi kita gabung N dan C digabung jadi yang N dan C digabung sekarang perhatikan di sini N dan C digabung sehingga 1 ditambah 2 ini sama dengan 3 benar ya jadi sekarang ada 3 3 vertex di sini 3 vertex dari ini bagaimana Pak Barja dari sekarang E dan SI digabung E dan SI digabung jadi SI di sini oke E memiliki bobot 2 ya bobotnya 2 SI bobotnya 2 kalau di jumlah maka bobotnya di sini SI 4 ya jadi sudah terbentuk seperti ini dan di akhir kita gabung ya dia gabung NC dan SI ya sehingga memiliki 7 bit ya 7 bit nah setelah kebentuk dia pohon seperti ini maka kita berikan nilai di sini 0 ya 1 di kiri 0 di kanan 1 ya semuanya ya 0 1 0 1 seperti itu 0 1 0 1 oke pasti seperti ini dia ya apakah kemungkinan ada apakah ada kemungkinan Pak Barja akan ada satu node dia sendiri misalkan 1 sendiri atau 0 sendiri ya tidak mungkin karena kita akan gabung gabungkan sehingga dia memiliki pasangan yang akan sangat memungkinkan terjadi kita akan fokus pada tingkat kedalaman dari pohon tadi bisa seperti itu oke sehingga kalau nanti misalkan N huruf N ternyata dia karakter bitnya adalah 0 dan 0 oke karakter C misalkan dia 0 dan 1 karakter E 1 0 karakter S 1 1 0 karakter I 1 1 1 jadi cara mengkodekannya seperti ini dapat dari mana Pak Barja kodenya S 1 1 0 dari yang sebelumnya I 1 1 1 dari yang sebelumnya disini ini I disini fokus kita dia nilainya adalah 1 ini 1 dan 1 sehingga 1 1 1 disini kita tulis 1 1 walau N 0 C 0 1 E 1 0 jadi kalau tulisan science di alfabetik sedangkan di binarnya kita akan menyusunnya menjadi science seperti ini S 1 1 0 ini 1 1 0 lalu ada C 0 1 setelah itu science SC I I 1 1 1 1 1 1 1 ini C ini I lalu E 1 0 1 0 lanjut ke N 0 0 lanjut lagi ke C 0 1 dan E 1 0 jadi tulisan science ini kalau teman-teman keliru nanti yang terjadi adalah bisa sangat memungkinkan bitnya itu lebih panjang ya oke kalau kita menggunakan penomoran dengan kode ASCII ya ini American Standard ASCII untuk nomor jadi misalkan karakter A itu ada nomornya 65 misalkan ya atau 90 92 misalkan ya jadi teman-teman bisa cari di google nomor ASCII ya untuk bisa berkaitan dengan algoritma juga ya jadi kalau kita menggunakan apa kode ASCII memori yang akan digunakan sebesar 56 bit padahal kalau kita gunakan movement hanya butuh 16 bit ya dari mana 16 pak di total semua ya dari sini di total semua ya ada 16 ya ini 3 tambah 3 6 ya tambah 4 10 ya 10 disini dia tambah 2 12 ya hanya butuh 12 bit ya cuma kan nggak ada ya 2 pangkat berapa sama dengan 12 tidak ada ya yang ada adalah 2 pangkat 4 ya sehingga bernilai 16 bit ya oke jadi bisa menghemat ini ya menghemat sekian 16 per 56 dikurangi 16 40 40 per 56 ya bisa menghemat 80% ya bagaimana untuk kode of men tulisan telekomsel misalnya atau mungkin yang lain ya tinggal teman-teman tadi urutkan kemunculannya ya setelah itu bentuk ya bentuk seperti ini oke setelah dibentuk ya diurutkan dipasang-pasangkan ya oke dari seperti ini kita pasang-pasangkan dulu ya misalkan yang paling sedikit T dan K ya nanti O dan M ya jadi ini dipasangkan seperti ini ini dipasangkan lagi oke ini dipasangkan kesini ya ini nanti dipasangkan kesini oke ini dia berpasangan dengan 3 dan ini berpasangan di atas nanti bisa berpasangan lagi ya oke telekomsel ya ini lanjutannya ya T K U M S E L ini lanjutannya disini ya 256 bit ya oke ini contohnya seperti ini dia oke oke mungkin teman-teman hari ini sekian dulu ya yang bisa kita pelajari bersama ya oke tetap sehat semuanya ya kita akhiri itu apa ya nanti akan saya share ya materinya ya Rahmat Rido ya Karissa minggu depan kita apa namanya bahas kembali ya ini materinya hanya sampai kode Hoffman ya setelah kita bahas kembali maka di minggu depannya ya jadi minggu depan kita bahas minggu depannya lagi mungkin quiz ya atau mungkin kita akan lakukan sespanan ketiga ya oke selamat datang ya untuk Muhammad Nur Ilham ya oke mungkin sekian dulu ya yang bisa kita apa pelajari ya atau apa ya kita akhiri dulu ya ya bagaimana Hamdan cek cek Hamdan iya pak iya pak oke apa sekolah yang lulusan selesai ujian ya kalian ya iya pak iya pak untuk materi yang minggu lalu belum dikirim pak maaf astagfirullahaladzim oke oke makasih ya lihat kan ya maaf ya pak gak apa-apa ya saya terima kasih ya sip sekian teman-teman semuanya tetap semangat ya tetap sehat dan ujian sudah saya periksa ya tapi beberapa kemarin di terutama di google draft ya yang kajian pertama tadi ditemukan ada user lain ya yang mengakses dan saya minta ke km03 dan km04 terkait yang penugasan di video silahkan dikirim lagi ya misalkan penugasan yang pertama yang kedua ya karena saya cari kemarin gak ketemu ya yang mana ya mbak tolonglah dikirim langsung ke WSI ya terima kasih ya iya pak kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum